Halo kembali lagi dengan kami Java Football kali ini kami John Danco akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas 5 kasus paling memalukan di sepakbola Indonesia nah siapa saja bagaimana ceritanya oke kita saksikan Sepakbola Indonesia selalu syarat dengan kontroversi dan kasus-kasus menghibuhkan tiap tahunnya Nah situasi mengenaskan ini selalu berdampak kepada tim-tim yang berkompetisi Baik klub maupun supporter maupun manajemen dan lain-lain bahkan berdampak kepada timnas nasional kita Yang sampai saat ini masih minim prestasi bagi yang senior Nah mungkin ini agak ironis ya mengingat Indonesia itu memiliki fans sepakbola yang berlimpah Daripada klub Eropa-Eropa itu ataupun klub Asia yang lainnya Indonesia ini sebagai pasar Kalau kita itu soal supporter itu menangan Nah kali ini kita akan berbicara kasus paling memalukan di sepakbola Indonesia ini Kita kutip dari bola.com ini kasus memalukan ini Yang pertama kasus mafia wasit di Liga Indonesia di tahun 1998 Di tahun itu ada sekitar 40 wasit yang terjerat kasus mafia Nah tertangkap oleh federasi saat itu kasus medfixing Nah di tahun itu ada macam-macam wasit Kairul Agil dan R. Pracoyo Halik Jiro Nah itu juga salah satu wasitnya Dan juga sosok almarhum Jafar Umar Yang berstatus sebagai wasit Viva sejak lama Nah ini Jafar Umar ini sering disebut godfather mafia wasit Gue jilak godfather mafia wasit kok Sangar Nah terus pada saat itu ketua umum PSSI itu diketuai oleh Aswar Anas Nah mungkin orang-orang zaman dulu pasti tahu Aswar Anas ini Saya kira zaman dulu itu wasit itu masih fan-fan aja cuk Nah ternyata di tahun 1998 saya baca ini Ada 40 wasit yang terjerat sekaligus Ini menurutmu gimana cuk? Memalukan atau bagaimana ini? 40 wasit ini? Gak sangat memalukan sekali ya Saya malah agak kaget sedikit ya Ternyata emang udah dari dulu ya Kasus mafia itu merasa lelah ya Bahkan sampai 40 Wow Mungkin pada akhir-akhir ini kan Walaupun isu-isu mafia kan yang ketangkap paling berapa sih Tapi yang saya agak salut itu Langsung 40 dulunya Bisa dikuras ya Kayak lele Ya betul sekali Saya itu malah kagetnya itu Saya kira di tahun-tahun 2000-an ke bawah itu Pertandingan masih biasa-biasa saja itu lho Nah wasit itu masih banyak yang netral Mungkin ada pemain ya Tapi beberapa Ternyata ada banyak juga wasit yang terkena kasus skandal pengaturan skor ini Nah Ini sangat memilukan sekali Bahkan sampai tahun sekarang wasit-wasit di Indonesia itu kualitasnya juga kurang oke Kalau bertandanganku Apalagi Liga dikasta bawah Itu terlalu ngawur wasitnya Kalau mengambil keputusan itu kadang terlalu ngawur Ya mungkin kalau di Liga 1 Mungkin agak biasa-biasa saja Karena diliput oleh media terus Karena disoteng oleh TV Nah itu jadi wasitnya itu biasa-biasa saja Oke itu tadi yang pertama Nah ini sekarang ada yang kedua Yang kedua lagi Kasus memalukan disipak bola Indonesia Ini ada Gol bunuh diri di piala Tiger tahun 1998 Nah yang sekarang berganti nama menjadi piala AFF Pemainnya yaitu bernama Mursid Effendi Yang terkena skandal Gol bunuh diri ini Mencetak ke gawang Indonesia sendiri Kala itu Mursid Effendi saat itu Berlaku di klub Persebaya Surabaya Pada saat piala Tiger bertemu Thailand Nah Mursid Effendi ini Melakukan bel bunuh diri Nah dan akhirnya terkena sanksi oleh FIFA dan PSSC Akhirnya Mursid Effendi ini Dilarang tampil di level internasional Selama seumur hidupnya Vonis ini diterima saat usia dia itu 26 Saat penampilannya itu juga berada di puncak-puncaknya Nah kalau kasus ini mungkin Si Cuk ini mungkin tahu ya Nah gini Untuk kasus Mursid Effendi kan Ini tragedi paling mengerikan ya Di FIFA Indonesia Bagaimanapun Pemain itu mencetak gawang Ke gawangnya sendiri Nah biasanya kan Mencetak gawang ke gawang lawan ya bro Tapi ini mencetak gawang ke gawang sendiri ya Ya ini parah ya Dulu kan kasusnya menggemparkan seluruh rakyat Indonesia Kita itu Gak bisa ke semifinal kan akhirnya Karena memang mengidari Vietnam kan Nah itu kan menjadi luka lama Bagi kita semua Dan yang saya ketahu itu Dulu ada sumpah ya Dari Mursid Effendi bahwa Sepak bola Indonesia ini takkan pernah bisa berprestasi atau juara Ya gara-gara itu Mungkin ada yang dikorbankan Mungkin ya termasuk Mursid Effendi Atau memang ada aktor di belakang Atau ya saya kurang tahap sih itu Oke betul juga Kalau menurut pandanganku pribadi Ya Saya sebagai pemain Mursid Effendi Ini misal saya di posisi tersebut Ya mungkin ya mungkin berat hati Untuk mencetak gawang timnas sendiri Apalagi ini bermain untuk timnas Nah timnas kan Ibarat kita kan membela negara gitu loh Mungkin pada saat itu Itu ada intervensi Dari pihak-pihak lainnya Nah untuk agar mengalah Dan agar Tidak bertemu Vietnam Pada saat nantinya itu Seperti kasus-kasus yang Kemarin-kemarin terjadi Itu sebenarnya sama Seperti kasusnya Krishna Adi PSMP itu juga sama Sebenarnya Dia itu korban Nah ini juga sama Dia itu korban Tetapi yang dihukum itu dia Ini sangat miris sekali Lanjut lagi Dari kasus yang ketiga Ini kasus dari Surat Kaleng Piala AFF 2010 Wah ini kalau Kalau berbicara AFF 2010 Ini masih sakit hati saya Sebenarnya Nah masyarakat Indonesia itu Harus takluk dari Malaysia Saat itu Saat itu final Home dan away Pada saat itu Indonesia Dilatih oleh pelatih Alfred Riedel Wah Pemainnya kala itu Seperti Yang bersinar itu Christian Gunzales Irvan Bakhtim Kim Jeffrey Kurniawan Okto Maniani Firman Utina Dan Maman Abdurrahman Wah Tim-tim tersebut itu Pada saat penyusiaan Grup itu perkasa sekali Wah Nah Beredar kabar Rumornya Di final tersebut itu Indonesia diminta untuk kalah Wah Ini gimana Menurut pandanganmu Wah ngerik sekali ya Padahal itu semangat-semangatnya Orang Indonesia Tonton bola Atau Kurang lebihnya tim nasional Indonesia Ya Saat itu kan sampai final Ya Betapa Terkejutnya ketika Terdengar isu-isu pengaturan skor Saat itu Padahal saat itu Di penyusiaan grup aja Membantai Malaysia Bahkan mengalahkan Thailand Bahkan Filipina aja Ke pantai Eh pas final Malah kalah Wah Itu padahal Ya saya Kecewa berat itu Saat itu Mungkin Nonton Padahal Wah Atmosifnya luar biasa Jalan-jalan sepi loh ya Saat itu ya Bapak kedua itu Ke jalan raya itu Mau beli makanan itu Nggak ada orangnya Di jalan sepi ya Kota hantu Padahal Timnas semua Ya betul sekali Kekecewaan itu Membekas sampai sekarang Kalau di saya itu Wah Di tahun itu Sebenarnya kita itu Pantas untuk jual Padahal waktu penyusiaan grup Indonesia Berhasil membantai oleh Malaysia Wah Dan saat itu Kasus 2010 itu Mulailah Rame Nah dan sampai akhirnya Terjerat di Mata Najwa Yang sampai saat ini Saya itu gelo itu Ya Kenapa Faktu di Malaysia Segampang itu Pemain Timnas itu Seperti itu Bermainnya Wah Ini perjuangan negara Loh ini Wah Sampai saat itu Sampai sekarang Saya melihat Timnas Indonesia pun Saya masih gelo Nah Yang senior terutama Kalau yang junior Saya mungkin masih Netra ya Masih fan-fan aja Tapi kalau yang senior itu Saya masih gelo Lihat Timnas senior itu Rasanya Alah Ini kayak gini Nah itu Lanjut lagi Ke sekanda Paling memalukan lagi Di sepak bola Indonesia Yang keempat Ya Yang keempat ini Nah ini Sebenarnya Si Cok apal sekali ini Dualisme kompetisi Ya Biar dijelaskan Si Cok saja ini Dualisme kompetisi Seperti apa Ya Itu kan dulunya Pas tahun 2011 Itu ada LPI LPI itu Liga Abal-abal Kalau menurut saya Karena memang Nggak Masuk kalender FIFA Ya IPL ini kan Kemudian Terjadilah Kongres PSSI Yang dimenangkan Oleh Johar Arifin ya Saat itu Format kompetisi PSSI Yang disokong Pengusaha minyak Arifin Panigoro Mereka mengganti Operator kompetisi dari PT Liga Indonesia Ke PT Liga Prima Indonesia Sport Indo Arifin Panigoro Dan ketuanya Itu Donator ya Maksudnya Pengusaha investornya Nah kalau ketuanya Juara Arifin Nah tapi kan pada Akhirnya Saat itu Terjadilah Konflik Generasi Rudin Halif Yang Di Banyak Yang disokong oleh Berbagai Tokoh Terutama Era Kepemimpinan Lanyalama Taliti Dia membentuk ISL Nah IPL ini Liga resmi FIFA Kalau ISL ini Tidak masuk Kalender FIFA Nah sebelum IPL ini ada LPI Kalau LPI Jelas sampai Labal Karena tidak Masuk Kalender FIFA Nah tapi Setelah LPI bubar IPL dan ISL Nah ISL ini Tidak masuk Kalender FIFA IPL Masuk Kalender FIFA Tapi kan Kejadiannya Klub-klub banyak Terjadi dualisme juga Termasuk Arema Ini Arema ini Sampai sekarang mungkin ya Dualisme Sampai tidak selesai-selesai Itu memang tragedi Sangat memalukan Di kata sepak bola Indonesia Liganya itu dualisme Seakan itu Biasa saja Itu lorat Dulu hampir LPI ISL LPI Bikin saya pusing Saat itu liga itu Dan kasus-kasus Klub yang dulu terkena Dualisme itu Arema FG Persija Jakarta Persebaya Wah masih banyak Klub-klub dulu yang Dualisme Ataupun pindah Ke ISL Dan LPI Wah sembuh itu Termasuk Juga Persisolo Itu juga Terus Lanjut lagi Ini yang terakhir Kasus memalukan sepak bola Indonesia Ini Adalah PSIS Semarang Dan PSS Sleman Kala itu Mereka Bertanding Di Auri Di Auri Mereka Melakukan sepak bola Gajah Kasus sepak bola Gajah ini Sampai disorot oleh Media internasional Pada saat itu Wah Nah ini Kejadian memalukan juga Di Kancah Sepak bola Indonesia Mereka Bertanding Seharusnya Mereka itu Lolos di Empat Besar Semifinal Kedua tim ini Tapi mereka itu Menghindari Juara grup Untuk bertemu Borneo FC Yang digadang-gadang Dulunya itu Tim yang dipastikan Lolos ke Liga 1 Weiss Ini Kasus ini Juga Menurut pandanganku Berhasil Diselesaikan sendiri Oleh supporternya Yang menurut pandanganku Itu hebat Nah kalau yang terakhir ini Sudah saya bahas Di konten kita Mereka itu Menyelesaikan kasus Sepak bola gajah ini Juga keren sekali Menurut pandanganku Nah 5 kasus tadi Itu saya kutip Dari sumbernya Saya ulangi lagi ya Bola.com Sumbernya Bola.com Bisa dibaca Sendiri Nah mungkin itu dulu saja Perbincangan kita Jangan lupa like Comment dan subscribe Subscribe